Seunit armada dinas pemadam kebakaran kota Makassar terguling saat hendak menuju lokasi kebakaran. Mobil yang memuat air pemadaman itu terguling saat melintas di jalur menikung jalan Pongtiku, Makassar. Akibat insiden itu, dua petugas damkar dilarikan ke Rumah Sakit Primaya Jalan Urib Sumo Harjo. Pantauan di lokasi, mobil yang terguling tersebut dengan segera dievakuasi menggunakan mobil derek. Reski, 26 tahun, seorang warga yang dihampiri di lokasi mengatakan armada damkar kota Makassar itu melaju dari arah Jalan Urib Sumo Harjo ke arah Jalan Pongtiku. Setiba di jalur menikung, mobil yang diduga melaju dengan kecepatan tinggi pun tidak terkendali hingga terguling. Reski mengaku melihat dua petugas yang dievakuasi dalam insiden itu. Hal senada diungkapkan personel unit laka lantas Pol Sekta Loh, Bribka Janudin. Ini kan tikungan patah, tajam, tiba-tiba mobil damkar, oleng, lalu terguling. Kecepatan tinggi? Iya, ucap Bribka Janudin. Menurut Janudin, mobil damkar Makassar itu hendak ke Jalan Regi Lantaran ada info kebakaran. Tidak ada kerusakan berarti dalam insiden tergulingnya armada damkar itu. Hanya saja, sirine di bagian atap tampak copot, beberapa bagian bodi mobil juga penyok. Selain itu, juga sempat terjadi tumpahan oli di badan jalan, namun telah dibersihkan petugas damkar. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!